Hai assalamualaikum di kerasi hari ini saya membuat struktur organisasi kelas simak videonya sampai selesai ya alat dan bahan yang digunakan bisa lihat disini langkah pertama buat pola menggunakan kertas HVS nah ini kertas HVS nya saya buat garis tepi terlebih dahulu kemudian di garis tepi tadi saya beri tanda di setiap 1,5 cm kemudian dari yang ditandai tadi dibuat garis lengkung nah setelah itu dilipat untuk bagian yang lebarnya digunting sesuai dengan bentuk garis lengkungnya nah ini supaya bentuk bagian atas dan bawahnya simetris setelah itu untuk sisi kanan dan kiri juga dilipat lalu digunting sesuai dengan garis lengkungnya nah hasilnya seperti ini kemudian sediakan kertas origami lalu letakkan pola di bagian atas gunakan penjepit supaya tidak mulai tergeser lalu kertas origami nya digunting sesuai dengan bentuk polanya untuk jumlah yang saya gunakan bisa lihat disini ya setelah itu buat garis tengah ini saya gunakan spidol lakukan hal yang sama di kertas yang lainnya kemudian sediakan foto lalu fotonya ini saya berikan solasi benih ini fungsinya supaya fotonya tidak mudah rusak lalu gunting fotonya ini dilebihkan sedikit dari gambarnya ya jadi terlihat ada garis tepi lakukan hal yang sama di foto yang lainnya yang termasuk di dalam struktur organisasi setelah itu ini tulisan struktur organisasi kelas saya print lalu digunting seperti ini kemudian tulisan yang termasuk di dalam struktur organisasi kelas juga di print mulai dari wali kelas ketua kelas wakil dan lain-lainnya setelah itu sediakan kertas origami dengan ukuran 4x4 cm ini saya buat hiasan bentuk bunga selamat menikmati selamat menikmati buat beberapa dengan berbagai ukuran setelah itu sediakan kertas karton dengan ukuran 60x90 cm lalu tempelkan tulisan struktur organisasi kelas di bagian atas selamat menikmati dan foto wali kelasnya di bawah tulisan struktur organisasi kelas di bagian bawahnya lagi tempelkan kertas origami yang berwarna biru kemudian untuk di bagian bawah tempelkan 2 kertas origami yang berwarna biru kemudian fotonya juga ditempelkan di bagian atasnya untuk bagian bawahnya lagi kertas origami yang berwarna pink ini ada 3 fotonya juga ditempelkan dan untuk urutan yang paling bawah ini kertas origami yang warna hijau ditempelkan sebanyak 4 kertas origami yang tadi lalu fotonya juga ditempelkan kemudian kemudian tempelkan tulisannya ini yang paling atas wali kelas dan di bawahnya ini tulisan namanya tempelkan yang lainnya mulai dari ketua kelas wakil bendahara dan lain-lain setelah itu tempelkan hiasan bentuk bunganya nah struktur organisasi kelasnya sudah selesai gampang banget kan cara membuatnya selamat mencoba dan semoga bermanfaat terimakasih yang sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati